Sidang kasus dana fiktif Desa Olak Besar Kecamatan Batin 24 Kabupaten Batanghari atas terdakwa Muhammad Atik, mantan Kepala Desa Olak Besar akan segera menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dari caksa penuntut umum secara in absensia atau tanpa dihadiri terdakwa bertempat di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi Muhammad Atik, mantan Kades Olak Besar Kecamatan Batin 24 Kabupaten Batanghari akan segera menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dari caksa penuntut umum secara in absensia atau tanpa dihadiri terdakwa di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi pada Selasa 19 Juli 2022 Sejak kasus tersebut terungkap sampai kini, terdakwa tidak pernah datang memenuhi panggilan penegak hukum mulai dari pemeriksaan di kejaksaan, pelimpahan berkas perkara ke pengadilan hingga di persidangan sehingga perkaranya disidangkan secara in absensia Pengadilan in absensia ini adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut Perkara tersebut berawal ketika Bumdes Senapu Jaya Desa Olak Besar menerima penyertaan modal sebesar Rp262 juta Akan tetapi, Muhammad Atik yang pada saat itu menjabat sebagai kepala desa malah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi yakni membuka usaha pengiriman atau DO buah sawit dengan menyetorkan keuntungan rutin tiap bulan Dari hasil audit, Inspektorat Daerah menyebutkan penggunaan uang Bumdes Senapu Jaya ini tidak sesuai peruntukannya sehingga merugikan keuangan negara sekitar Rp150 juta Iqbal Cek TV melaporkan